Satu Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini Marilah kita melapaskan basmala Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai pertemuan yang singkat ini Alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan syukur kepada Allah Kegiatan pada pagi ini diawali dengan pembacaan surah Al-Kafi Yang akan dipacakan oleh rekan saya Revasa Brili Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 selamat menikmati وَلَعَلَكَ بَحِّئُ النَّفْسَ فَأَلَى أَسَائِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَيْسِ أَسَفًا إِنَّ زَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ ذِنَةً لَهَا لِنَبْرُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَائِدًا زُرِجًا مَأْأَمْ حَسِبْتَ عَنْ أَزْحَبَ الْكَافِ وَقْرَأْكِينِ قَانُوا مِنْ آيَاتٍ عَذَبًا إِذْ عَوَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَافِ فَقَالُوا رَفْقَنَا رَفْقَنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْ قَرَحْمَةً وَحَيْلَنَا مِنْ عَمْرِنَا رَشَدًا سَدَقُوا اللَّهُ لَعْدِينَ selanjutnya pembacaan asmal musnah dilanjutkan dengan salat nabi Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Malik Ya Muharimin Ya Aziz Ya Zabar Ya Mutaqabbir Ya Khalid Ya Bari Ya Musawir Ya Tufar Ya Mohar Ya Wahab Ya Rosat Ya Al-Fatah Ya Al-Fatah ya Al-Fatah Ya Al-Fatah Ya Al-Fatah Ya Al-Alam Ya aziz Ya ajams Ya três ya Ya Hakam, Ya Adal, Ya Latif, Ya Qabil, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabil, Ya Hafiz, Ya Mokin, Ya Hasib, Ya Zalil, Ya Karim, Ya Rokin, Ya Mujib, Ya Wasib, Ya Hakim, Ya Wajud, Ya Kaji, Ya Baid, Ya Syahid, Ya Hafiz, Ya Wakil, Ya Qumwi, Ya Mati, Ya Wadi, Ya Hamid, Ya Musil, Ya Mubi, Ya Mu'id, Ya Mu'i, Ya Mu'mi, Ya Hayu, Ya Qoyum, Ya Wajid, Ya Mazid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Mutakadir, Ya Muqadir, Ya Mu'akhir, Ya Awad, Ya Ahir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawaf, Ya Muta'fi, Ya Adu, Yaapu, Ya Rahdu, Ya Maliqur, Yaomadir, Ya Zantalan, Ya Wali, Komng, Ya Mu'ksi, Ya Zami, Ya Jayani, Ya Mokni, Ya Madi, Ya Dor, Ya Nafi, Ya Nur Ya Adi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris Ya Rasis, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Al-Fatihah 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 selamat menikmati kuasa segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menciptakan mati dan hidup untuk menghujuk kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa maha pengampun yang menciptakan kejalanan berlapis-lapis tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengas maka lihatlah sekali lagi adakah kamu lihat sesuatu yang cacat kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi misalnya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia pandanganmu dalam keadaan lebih dan sungguh telahkan dia hilang yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikan hal bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelantar setan dan kami sediakan bagi mereka asap neraka yang menyala-nyala selanjutnya pembacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati ibu kepala sekolah SMA negeri Dua Limboto yang saya hormati bapak ibu statuan guru beserta teman-teman sekaligus yang saya cintai dan saya banggakan baiklah saya akan membacakan kultum singkat tentang kisah hidup Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin nastain ala murid dunia wa'din wassalatu wassalamu'ala asrafil anbiya'i wal mushalin wa'ala alihi wa sabihi ajamai'i amma ba'din para hadirin yang berbahagia marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bulan ini merupakan bulan yang istimewa karena menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW Allah alaihi wa salam Allah alaihi wa salam Allah alaihi wa salam Beliau merupakan utusan Allah yang bertugas menyampaikan risalah agama Islam melalui beliau pula agama Islam bisa tersebar ke berbagai penjuru dunia dan menjadi agama rahmat lil alamin Nabi Muhammad merupakan sosok yang mempunyai ahlak yang terpuji bahkan ibunda Aisyah ya'al menyatakan bahwa Ahok Rasulullah merupakan Al-Quran Nabi Muhammad adalah suri tauladah yang sempurna bagi umat bumisiyah Ahok Nabi Muhammad perlu dicontohkan sebagai bedoman berlaku dalam menjalin hubungan antara sesama manusia maupun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin sekalian Allah berfirman dalam surat Al-Ajab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri keladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah Sekian kutub saya hari ini apabila ada kurangnya mohon di maafkan wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ajab ayat 21 Selanjutnya penguatan dari guru guru PAI Pasang Sandungi Terima kasih Terima kasih